Ya Anda kembali di morning show, kalau kita sekarang nih di atas meja udah rame banget Ada banyak apa ya, pernak-pernik dan ada balon hati di belakang Ami Biasanya kan kalau valentine itu identik dengan kado ya pemirsa dengan hadiah seperti itu Nah biasanya juga tidak mesti bahwa hadiahnya itu sebuah hadiah yang mahal Atau mungkin juga bisa, mungkin hadiah yang biasa saja itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi luar biasa ketika dikemas dengan baik Baik bener, packaging itu juga salah satu yang bisa menarik perhatian sebuah kado yang dikasih ya Seperti di sini nih, serba pink di sini karena harinya valentine Pas, tadi Ami udah kasih kita coklat dan ada tadi walaupun ada yang kasih cake pops Nah ini dia, nah sekarang bagaimana mengemasnya supaya menarik di sini sudah ada Kita tanya ke pakarnya langsung Pakar-pakarnya langsung di sini yang biasa dengan balon dan juga pernak-pernak ini ada Mbak Lara Sati dan juga ada Mbak Irene Wong Selamat pagi, selamat datang di morning show Di morning show nih, kalau kita berbicara mengenai awal mulanya sih ya Karena package ini, ini kan menjadi salah satu daya tarik sendiri dalam sebuah hadiah atau kado Saya ke Mbak Irene, itu apakah menjadi ide awal dalam membuat usaha ini atau apa sih? Ide awalnya sih enggak ya Pertama tuh kita dari tema pasti Nanti kita konsultasiin temanya mau apa gitu kan Nanti baru customer kita yang pilih Soalnya packaging kan nanti udah bagian terakhir Tapi di awalnya tuh maksud kenapa akhirnya memutuskan untuk tertarik bahwa saya ingin buka usaha ini deh Oh dulu tuh kalau kita lihat orang jaman dulu kan kalau orang baby satu bulan tuh kita sebutnya manye ya Itu biasa tuh cuma kasih makanan, enggak ada something yang bisa diingat gitu, memorable gitu Ya udah mulai-mulai dari situ, terus mulai lihat-lihat website luar negeri juga mulai ada boneka, ada mug, ya kan kayak gitu-gitu Jadi customer mulai-mulai tertarik gitu Oh jadi itu yang membuat daya tarik tersendiri ya Nah kalau saya ke Mbak Laras, balon, balon itu udah biasa ya kalau di acara Di mana-mana juga kita bisa di balon Ya, ada pasti di balon gitu Ini apa yang bikin Mbak Laras tertarik atau membuat balon ini sesuatu yang menarik gitu Sebenarnya sih kalau misalnya balon itu emang barang biasa Tapi gimana kreativitas desainer bisa bikin balon itu jadi nggak biasa Misalnya jadi satu rangkaian dekorasi yang sesuai tema Misalnya mau bikin balon bentuknya jerapah Jadi itu bener-bener bisa bikin balon bentuknya jerapah Atau mau bikin balon bentuknya giant hearts gitu Buat di dekorasi di sebuah shopping mall gitu ya Jadi nanti dekorator kita yang akan, tukang kita yang akan kerjain itu untuk bikin balon Biasanya kayak identiknya emi balon cuma begini aja tuh ya Iya, itu namanya balon bentuknya Terus kemudian ada sticknya untuk pegangan Tapi kenapa memilih balon gitu? Kenapa tidak bisa bunga ataupun apa? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalnya dilihat kompleksnya Kita semakin kesini semakin banyak request gitu Untuk dekorasi kain, bunga, dari mulai multi-plex sampai sterofoam Tapi karena kita tuh berangkatnya dari event organizer ulang tanah anak-anak Namanya gamrengan gitu Nah semakin kesini kita lihat kok banyak orang-orang dewasa yang kadang bilang Boleh nggak bikinin balon buat acara lamaran gue gitu Atau buat apa namanya baby shower gue ya Baby shower masih oke lah ya Tapi lamaran, wedding Bahkan zaman sekarang kalau kita lihat wedding Banyak yang suka lepas balon di luar gereja gitu kan Atau di luar setelah upacara pernikahan gitu Nah semakin kesini kita lihat kok balon sekarang nih udah universal sekali gitu Dan semakin kemana-mana? Semakin kemana-mana Nah udah gitu sekarang pabrik balon itu produksi warna-warna balon yang lain daripada dulu Nah ini kan kalau kita lihat juga ada balon dan ini ada boneka yang bisa membuatnya menjadi lebih manis lagi Tapi kita ada nih ide kencan valentine Nah biasanya kan kado-kado ini untuk diserahkan saat kencan valentine Nah ternyata kita ini punya ide yang tentang kencan valentine yang datang dari para artis Nah ternyata kita ini punya ide yang paling baik